Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Randy Andika Official Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke, ini dia data dari channel Randy Andika Official Channel ini mengunggah atau mengupload 328 video Di sini pelanggan atau subscribernya yaitu 953.000 subscriber Kemudian penayangan videonya yaitu 116.6993 Di sini negara dan juga jenis salurannya masih kosong Kemudian channel ini dibuat pada tanggal 27 November 2019 Oke, kita lihat nilai dari Social Blade-nya yaitu B+. Di sini peringkat Social Blade-nya yaitu ke-31.104 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu ke-29.593 Dan peringkat penayangan videonya yaitu ke-61.557 Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 9.797.000 Data di sini meningkat 13.9% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 35.000 subscriber Data di sini menurun 2.8% Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber Dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 1.160 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 8.160 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 82 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 572 dolar Oke, kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 2.400 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 39.200 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 29.400 dolar Dan tertingginya yaitu 470.300 dolar Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 2.400 dolar Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke, kita sudah di Google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Di sini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.390 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Di sini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 2.400 dolar dikali 14.390 rupiah Hasilnya yaitu 34.537.320 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 29.400 dolar Dikali 14.390 rupiah Hasilnya yaitu 423.082.170 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke, data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Randy Andika Oficial itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat